Industri 4.0 dan digitalisasi di masa pandemi COVID-19 membuat mahasiswa dan tenaga pendidik dituntut memiliki kapabilitas bukan hanya regional tapi juga internasional. Karenanya salah satu perguruan tinggi di Bandung berupaya memulai kelas internasional bagi mahasiswanya. Melalui kelas internasional tersebut mahasiswa pun dapat langsung magang di perusahaan-perusahaan ternama di Singapura. Era Industri 4.0 dan digitalisasi menjadi konsep yang harus dibawa saat melakukan proses pendidikan di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Hal tersebut diungkapkan Rektor USB YPKP ASEP FND di Kota Bandung, Rabu Siang 29 September 2021. Menurut ASEP di tengah tuntutan dunia global, terutama di bidang teknologi informasi, human capital tetap harus memegang kendali utama. Lulusan universitas harus memiliki sifat inovatif, kreatif, bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi, dan mampu berkolaborasi. Dengan begitu lulusan universitas menjadi bibit unggul yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Karenanya pihaknya berupaya memulai kelas internasional yang dilakukan secara hybrid dengan universitas di Singapura. Di mana ketika kita berbicara tentang artificial intelligence, yaitu kecerdasan yang diciptakan yang dibuang, ini akan menggerus banyak sekali profesi, banyak sekali karya dan potensi yang biasanya ditawarkan oleh kubur tinggi. Dalam konsep ini, human capital tetap harus memegang kendali utama dari perubahan ini. Seperti kita inginkan generasi muda kita, generasi muda mumpul ke depan. Bangsa ini akan menang ketika perubahan tinggi menghasilkan dalam membangun SDM. Dengan kerjasama yang digagas oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta tersebut, mahasiswa tidak hanya mendapatkan pendidikan, tapi juga dapat langsung magang di berbagai perusahaan di Singapura. Kelas tersebut pun ditujukan untuk membekali mahasiswa dengan berbagai ilmu yang sangat dibutuhkan saat ini.